Sementara itu pemisah, masa panen raya padi akan segera datang. Dan tahun ini Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah sebanyak 2,4 juta ton. Jumlah ini meningkat dari penugasan tahun-tahun sebelumnya. Masa panen raya padi akan segera datang. Perum Bulog sudah siap menyambut panen raya guna memenuhi penugasan tersebut. Bulog memiliki kapasitas gudang mencapai 3,8 juta ton. Sedangkan tahun ini Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah sebanyak 2,4 juta ton. Tak hanya dari sisi gudang dan sarana, Bulog juga memastikan anggaran untuk melakukan penugasan tersebut juga tak menjadi persoalan. Namun sayangnya Bulog tak menyebut angka pasti yang disiapkan tahun ini untuk pengadaan CBP. Tak hanya itu, Bulog juga sudah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas pertanian daerah untuk pemetaan pembelian gabah beras petani. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, berdasarkan tinjauannya langsung, harga beras di pasaran sudah cukup baik dengan kisaran harga 9.000 rupiah per kilogram. Ia berharap stabilitas harga pangan di daerah dapat terus dipertahankan, sehingga inflasi baik di daerah maupun nasional secara keseluruhan dapat dikendalikan dengan baik. Sebelumnya kelangkaan dan harga beras mampu mengerek inflasi yang sangat tinggi di seluruh tanah air, bukan hanya di Jawa Timur namun di beberapa kota besar. Namun jelang bulan Ramadan dan operasi beras yang dilakukan Bulog sudah mulai mampu membuat harga beras turun meskipun belum terjadi di semua daerah. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!